Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Nama saya Mega Dan di video kali ini Saya cuma mau ngasih update Gimana sih kondisi New York Sekarang ini bulan Januari, tanggal 5 Dengan situasi COVID-Omicron Yang lagi ramai Di US katanya kan Gimana sih New York City Kalau memang kamu mau traveling ke New York Kamu harus tau kan gimana kondisinya Dan apa yang harus kamu lakuin Kalau emang harus ada di sini Di bulan-bulan ini ya gitu Jadi untuk sekarang Berita-berita semua bilang Kalau misalnya di US itu kasus Omicron Kayak di mana-mana Hampir semua kena gitu lah Di New York City pun Ya mungkin kayak gitu juga Kalau misalnya kita keluar Ada tes COVID di mana-mana kan Di van-van Di setiap pengkolan gitu Dan itu mulai rame Mulai antriannya mulai panjang Walaupun tetap lebih baik Daripada kejadian tahun lalu April tahun lalu April tahun lalu tuh parah banget kan April tahun lalu Atau April 2 tahun yang lalu ya Jadi kadang-kadang masih suka lupa waktu Gak terasa ternyata ke pandemik ini udah 2 tahun kan Jadi udah mulai rame Tapi memang karena tempat tesnya lebih banyak Jadinya ya antriannya panjang-panjang-panjang Tapi gak sampe berblok-blok gitu Gak sampe panjang Sampe ngelilingin jalanan Ya jadi Bisa dibilang Kayak semua Kalau misalnya saya hubungin temen itu Pasti ada aja yang kena Alhamdulillahnya Karena memang Omikron Kan yang terbaru ya Varian terbarunya Itu alhamdulillah lebih mild Daripada Varian-varian sebelumnya Jadi ya Semuanya Yang kena Dengan simptom Ataupun Gak ada simptom Ya harus isolasi di rumah aja gitu Aturannya di New York City Itu 10 hari karantin Dari mulai simptom Simptomnya Seperti batuk Tenggorokan gak enak Panas gitu Pokoknya 10 hari dari situ Tapi juga Kemarin Karena memang CDC Kita kan disini ngikutin CDC kan CDC bilang Untuk Omikron ini Masa inkubasinya lebih cepat Katanya 3 hari ya 3 hari yang sebelum dan sesudah Bahkan kemarin sempat ada aturan 5 hari Setelah simptom Itu udah boleh keluar Bahkan Ketika masih positif pun Jadi kan kita disini selalu Udah tersedia Tes-tes Kit Untuk tes di rumah gitu Jadi ketika kamu tes di rumah Dan masih negatif But Kamu udah Isolasi mandiri Itu 5 hari setelah Simptom pertama Kamu udah boleh keluar Bahkan udah boleh kerja Tapi ya mungkin Karena balik lagi Memang mungkin Omikron ini Sudah dianggap Mungkin seperti flu Mungkin ya Ya gak ngerti juga lah Jadi Awalnya 10 hari karantin Berubah Jadi 5 hari karantin Dari mulai simptom Tapi CDC dapet backlash Jadi orang-orang masih pada ketakutan Karena makin banyak Makin banyak Kayak Ini ngedouble Yang kena tuh banyak banget Dan bener-bener cepet gitu Saya sih ngebayanginnya udah kayak Udah kayak kebakaran hutan aja Kayak cepet banget Akhirnya CDC ngerubah lagi aturannya Kalau misalnya mau kerja 5 hari Tapi Harus negatif Jadi harus tes dulu Once negatif Langsung boleh kerja Sekolah gimana sekolah Nah Sekolah masih jalan Sekolah masih jalan New York City Dengan Aturannya makin panjang Jadi Intinya kalau misalnya Jadi ada cushionernya kan Setiap kita masuk sekolah Anak saya kan sekolah Apakah Ada simptom Gak ada Terus Apakah Pernah karantin Apakah pernah deket dengan orang yang ada simptom Pokoknya pertanyaannya banyak Dan Kalau boleh masuk Ya boleh masuk Dan kalau misalnya Anak saya Aduh jangan sampe Ya Allah ya Kalau misalnya Intinya Kita ada simptom Nanti akan dikirimin Tes COVID Untuk ke rumah Dikirimin langsung ke rumah Gitu Ya karena Gimana ya Kalaupun memang Di luar banyak Tempat-tempat tes gitu Kayak di mobil-mobil van Itu banyak banget Di setiap Kayak lampu merah Pasti ada Cuman karena antrian Dan ini tuh lagi dingin banget Di luar tuh kayak minus 10 Gitu Dingin banget Jadi ya Buat anak-anak Anak saya kan masih teka Gitu Jadi kayak Ya Ya saya yakin lah Insya Allah Pemerintah berusaha yang terbaik Untuk anak-anak kita Dan berusaha ngejagain juga Jadi anak saya Sekarang lagi sekolah Jamnya biasa Makin banyak berdoa Semoga baik-baiknya disana Gimana kondisi saya Ya Alhamdulillah Kondisi saya Masih baik Saya juga Ini stress banget ya Saya inget banget Tahun baru Tahun lalu Itu doanya gimana Ya tahun depan Gitu Berharap akan lebih baik Di tengah tahun kemarin Kan 2021 Mulai membaikkan New York City Terus Omicron Gitu Rame lagi Tapi ya karena mild Orang-orang Ya masih jalan-jalan Jadi kalau misalnya mau keluar Ya masih rame Pertokohan rame Taman-taman rame Tapi juga tes covid-nya penuh Gitu Tapi ya Apa kayak ini Yang disebut New Normal Bingung juga sih Kamu tahu Kalau misalnya Tes-tes PCR Di sini itu gratis Baik kamu warga New York City Atau kamu turis Itu gratis Ini kamu dateng Paling kamu harus Bawa paspor Terus tes Karena memang Itu untuk Ngebantu pemerintah Sini juga Ngejagain warganya sih Jadi Kalau misalnya kamu ada Symptom Jangan takut pokoknya tes Kalau itu tes Gimana kalau soal vaksin Nah Kalau untuk vaksin Vaksin covid Di sini juga Gratis Baik itu Vaksin Shot pertama Kedua Atau booster Itu semuanya gratis Di New York City Itu ada 3 jenis Provider ya Pfizer Moderna Sama Janssen Nah Booster sekarang Udah mulai ada kan Dan walk-in Ada yang walk-in Ada yang harus appointment Walk-in itu artinya Kalau misalnya memang ada Di sini ada pusat-pusat Vaksin Jadi kamu tinggal dateng Daftar Mungkin antri Udah kamu langsung Dapet vaksinnya Gratis Apapun status kamu Ini kalau kamu mau Dateng ke sini Sebisa mungkin Vaksin di sana dulu dong Karena kan kamu harus Jaga-jaga diri Kamu di pesawat Tapi kalau bisa sampai sini Kamu mau vaksin lagi Ya mau go Mau booster di sini Ya mau go Welcome banget Pokoknya vaksin Sebanyak-banyaknya Memang ini kan Untuk kita semua Dan itu semua gratis Nggak dipersulit sama sekali Bahkan saya pernah Bawa ID Ya nggak ditanya ID Cuma bener-bener ditanya Tanggal lahir Karena kan harus tahu umur kan Sama tempat tinggal mungkin Ya kayak gitu aja sih Sebelum ada covid Intinya kamu Kalau jalan kaki Itu harus di sebelah kanan Harus jalan di sebelah kanan Gitu Karena Ya Jadinya nggak tabrakan Karena kenapa New York City kan Orang-orangnya sibuk-sibuk Terus Jalannya cepat gitu Kayak fast face Banget gitu lah Jadi kamu harus jalan Di sebelah kanan Kalau misalnya kamu Mau ngeliat handphone Di tengah jalan Mau ngeliat map Mau ngangkat telpon Mau benerin tali sepatu Itu kamu harus Minggir dulu Kamu jangan berhenti di tengah Karena di belakang kamu Itu jalannya cepat Itu bisa tabrakan Itu satu Terus yang kedua itu Gimana kalau misalnya Lampu merah Nah Kalau misalnya Buat teman-teman yang Perangkat Singapur Gitu kan Indonesia Singapur Gitu Kalau Singapur itu Lampu merah itu Ini ya Plek-ketip-plek Pokoknya merah Artinya nggak boleh jalan Gitu kan Nah Kalau disini Sebenarnya Di New York City Kalau misalnya kamu yakin Jalan yang kosong Biarpun itu lampu merah Kamu bisa ngeliat Orang-orang yang Nyebrang-nyebrang aja Walaupun sebenarnya Aturannya itu nggak boleh Kalau misalnya Kamu ketangkep Ada lampu merah Kamu jalan Ya Akan ada hukumannya Gitu Tapi ya Prakteknya Orang-orang disini Sama aja kayak yang di Jakarta Gitu Kalau misalnya kosong Ya mereka jalan Kalau misalnya Mobilnya masih rada jauh Ya mereka nyebrang-nyebrang aja Gitu Saya saranin Kalau kamu bawa stroller Bawa anak Jangan ya Karena memang mobil disini Memang ngebut-ngebut juga Gitu Ya itu Antrian Gimana sih antrian disini Gitu Antrian disini Ya kamu bener-bener Harus ngantri ya Ngantri Nggak boleh nyelak Gitu lah Indahnya disini Karena saya ibu Dengan anak satu Gitu Saya udah ngalamin Kebaikan orang-orang disini Kalau misalnya Kamu ngeliat ada Orang tua Atau Ibu-ibu bawa anak Gitu Biasanya mereka diduluin Entah itu Antrian Entah itu Masuk ke Restoran Atau ke Grocery store Itu biasanya dibukain Gitu Terus kalau misalnya Kamu ngeliat Di Stasiun Tangga stasiun Ada ibu-ibu Atau ada siapapun Gitu Orang tua Yang kesusahan Ngebawain tas Atau ngebawain stroller Karena disini kan Subway-subway disini Gak semuanya Ada lift Jadi memang Masih ada manual Turut tangga Gitu Jadi ada yang masih Ngangkat-ngangkat stroller Itu dibantu Dibantu Gitu Bantu Orang-orang yang Ngebutuhin Gitu lah Disini tuh memang Toleransinya gede banget Makanya saya Lumayan suka banget Sama New York City Karena Walaupun Masing-masing Itu sibuk banget Kece-kece Gitu ya Orang-orangnya keren-keren Tapi ketika Ini Manhattan ya Saya ngomongin Tapi ketika misalnya Ada yang perlu bantuan Gitu Orang tua Ibu Bawa anak Gitu Mereka pasti ngebantuin Gitu Tanpa harus mikir Gitu Ngeduluin Ngebantuin Gitu Disini Sekarang lagi Kondisi pandemik Gak bisa dipungkirin Salah satu Aturannya juga Pake masker Mungkin di state lain Gak dipaksa Pake masker Tapi di New York City Itu udah jadi Aturan Terutama Kalau kamu naik Kendaraan umum Gitu Kayak Subway Kereta Taksi Uber Apapun itu Kamu harus 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 Pake masker Kamu harus Hargain orang-orang Di sekitar kamu Karena kita udah Ngalamin yang terburuk Ya itu Kayak April 2019 Itu parah banget Sih Dan Hampir semua orang Kehilangan Seseorang Jadi Hargain orang lain Disini dengan Pake masker Ke restoran Mau makan di tempat Otomatis Kamu harus punya Proof Vaksin Bukti vaksin Kita biasanya ada Di handphone Tapi kalau enggak Ya bawa aja kartunya Kalau misalnya Emang enggak ada Kamu cuma bisa Take away Cuma bisa beli makanan Untuk makan di luar Kalau misalnya Kamu ada rencana Mau ke New York City Kesini apa enggak Kondisinya gimana Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sih ngerasa Kalau Patokan saya tuh Rumah sakit Kalau misalnya rumah sakit penuh Itu tandanya bahaya Cuman Alhamdulillah rumah sakit kita Masih kosong Artinya ya Ya Masih Ya Susah Bingung Masih oke lah Masih oke lah Jadi kalau emang kamu mau main Ya mau go Disini enggak ada Yang namanya Dipaksa karantin di hotel Itu enggak ada Jadi ya karantin sendiri Kalau misalnya emang Dari luar Lebih baik Sepuluh hari Atau at least sekarang Lima hari kan Menurut CDC Ini yang sekarang ya Itu akan Biasanya di update terus Bisa Minggu depan di update Atau besok di update Jadi terus lihat Aturan dari CDC Kalau misalnya kamu Main kesini Itu sekian dulu aja Untuk video kali ini Saya coba update Gimana di New York Sekarang Jangan lupa di like videonya Di subscribe Buat kamu yang belum subscribe channel ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya